Karena kami lahir dari Brimob, mungkin kami harus kembali ke bumi kandung kami di kor Brimob. Tidak ada masalah, itu juga dicopot. Saya tetap jadi singa dan macan, yang hidup di lingkungan kambing yang mungkin makan rumput, tapi saya tidak akan makan rumput. KAMBES TEGUH Dilansir antara, KOMBES TEGUH kembali menjabat Kabit Propam Polda Kaltara pada Kamis 27 April 2023. Kapolda Irjen Daniel menjelaskan, kebijaksanaan terhadap KOMBES TEGUH bukan pencopotan, melainkan pemberhentian sementara, sehingga dapat diaktifkan kembali. Aktifasi kembali jabatan KOMBES TEGUH dilakukan berdasarkan surat perintah nomor 575-4-CAP-2023. Isinya adalah membatalkan pemberhentian sementara KOMBES POLISI TEGUH TRIANTORO untuk melaksanakan dan kembali tugas sebagai Kabit Propam Polda Kaltara, kata Daniel. Ada pula AKBP Febrianto Siagian yang sempat mengisi jabatan Kabit Propam, kini kembali ke jabatan lamanya sebagai Kabakpal Rolok Polda Kaltara. Pengembalian jabatan KOMBES TEGUH juga berdasarkan peraturan KAPOLRI nomor 15 tahun 2015 tentang tata cara pemberhentian sementara dari jabatan DINAS POLRI. KOMBES TEGUH disempat diberhentikan dari jabatan Kabit Propam Polda Kaltara pada 10 April lalu, melalui surat perintah nomor 522-4-CAP-2023. Selanjutnya, KOMBES TEGUH menjalani sidang Dewan Pertimbangan Karir DPK yang dipimpin Wakapolda Kaltara berikian Polkas Mudi dan Audit dengan tujuan tertentu atau ADTT. Seiring berjalan dan perkembangan situasi dan setelah selesainnya ADTT, tanggal 27 April 2023 ini, berdasarkan sidang DPK kami, terbitkan surat perintah isinya membatalkan pemberhentian sementara KOMBES POLISI TEGUH TRIANTORO, kata Daniel. Sempat beredar berita bahwa alasan pencaputan KOMBES TEGUH tersebut karena kasus yang sedang ditanganinya, yaitu kasus BBM ilegal dan kasus ilegal logging. KOMBES TEGUH dinilai tidak profesional mengusut kasus tersebut dan dianggap tak menunjukkan progres. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!